Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apapun yang terjadi saat kalian patah hati, empat hal ini jangan hilang Kalau hilang bencana, dobel Yang pertama apa? Badan sehat Yang kedua akal sehat Yang ketiga makna hidup Yang keempat moral, akhlak Patah hati bukan alasan kalian boleh melakukan apa saja termasuk yang nabrak norma-norma moral, akhlak, dan adab Jadi kalian boleh ngapain saja untuk melampiaskan mencari hiburan, tapi jangan nabrak norma, akhlak, dan adab Jangan kehilangan makna hidup dan tujuan hidup Pastikan akalmu tetap sehat, badanmu tetap sehat Apapun yang terjadi Mau kamu menyanyi-nyanyi sedih berhari-hari, berminggu-minggu Mau kamu nangis menghabiskan berbantal-bantal, tidak apa-apa Asal badanmu tetap sehat, berarti habis nangis kalau waktunya makan, ya makan Jadi biar tetap sehat Akal sehatnya juga dijaga, jangan melakukan yang aneh-aneh Makna hidup juga harus tetap diakini Hidup tetap harus bermakna Versimu, meskipun setelah patah hati mungkin ada pergeseran-pergeseran, tapi jangan hidup tanpa tujuan Dan akhlak, jangan diterjang, jangan ditabrak Begitu kalian nabrak empat hal ini Maka kalian tidak keluar dari masalah, tapi akan nambah masalah Pokoknya jangan lupakan ini saja Sisanya setiap orang mungkin punya strategi sendiri, tapi ini nanti jadi kunci Karena itu tadi, kalian kan hanya harus jatuh Cuma hanya jatuh itu saja kan tidak harus mengorbankan keseluruhan hidupmu Nah ini empat yang jangan hilang Baik, masih ada waktu sepuluhan menit ya Saya membawa beberapa wawasan ini Ini menarik Mungkin teman-teman membayangkan ini dari filosof siapa Saya membawa pandangan tentang cinta dan patah hati dari Koping Ho Kalau teman-teman pernah membaca ceritanya Koping Ho Dulu saya senang sekali Saya itu kalau membaca ada kalimat-kalimat bagus saya sisihkan Saya catat, saya tandai Nah saya ketemu pandangan yang bagus tentang patah hati dan cinta ini Ada beberapa nanti saya bawa Ini untuk mengantarkan ke minggu depan Bagaimana menyikapi patah hati secara eksistensial Kalian boleh mendiskusikan pandangannya ini Ini menarik Yang pertama begini kata dia Yo ini saya ambil dari Kalau tidak salah buka siansu serialnya Ini ada orang tua yang menasehati tokohnya Kata dia begini Cinta antara pria dan wanita Itu bukanlah cinta yang sejati namanya Melainkan asmara yang timbul dari kecocokan selera Baik mengenai ketampanan maupun mengenai watak Sehingga saling tertarik Kagum Seperti orang melihat bunga-bunga indah Gairah karena kecocokan selera ini Bercampur dengan nafsu birahi Asmara ini penuh dengan keinginan menguasai Memiliki Memperbudak Penuh dengan keinginan dimanja Dipuja Disamping keinginan menikmati kepuasan dari hubungan yang didorong oleh nafsu birahi Ini kalimatnya jujur Kalau kalian kemarin-kemarin berteori cinta Cinta itu agung Tidak ada pamrih, tidak ada apa-apa Kata beliau Tidak begitu Pasti ada pamrih-pamrih fisik dorongan birahi Kenapa begitu? Karena semua ini bersumber dari si aku Yang selalu menunjukkan segala hal demi kepentingan dan kesenangan diri sendiri Meskipun dengan cara yang cerdik berliku-liku Tujuan terakhirnya adalah untuk diri sendiri Untuk si aku ini Kamu boleh berteori entaki-entaki tentang cinta Ujungnya tetap ke situ nanti Kamu ingin seneng-seneng Sesuai kepentinganmu Karena itulah asmara antara pria dan wanita ini Menimbulkan hal-hal gila Seperti sekarang ini Hal-hal yang tadi kita sebut tidak masuk akal Kalau diputuskan menimbulkan duka Kalau dikhianati menimbulkan benci Kalau tidak ditanggapi menimbulkan cemburu Ini menunjukkan ego Pendeknya asmara antara pria dan wanita Itu menimbulkan bermacam pertentangan ketakutan Yaitu takut kehilangan dan duka Itulah cinta antara pria dan wanita Yang kau agung-agungkan itu Ini masih berlanjut Teman-teman semoga sudah menangkap poinnya ini Nah terus dibantah oleh muridnya Mungkin itu gambaran cinta orang yang wataknya buruk Seorang yang hanya mementingkan dirinya pribadi Cinta orang yang berhati nurani bersih Itu kan dia sanggup berkorban Siap melakukan apapun juga Bahkan sanggup berkorban nyawa Kalau perlu untuk orang yang dicintai Nah malah diketawain Itu alasan kuno Yang sudah menjadi kembang pipir Semua orang yang mabuk cinta Memangnya aku percaya Bahwa engkau akan berani berkorban nyawa Untuk gadis yang kau cintai Tetapi bagaimana seandainya gadis itu Tidak membalas cintamu Bagaimana kalau engkau melihat dia Berkasih-kasihan dengan pria yang lain Bagaimana kalau dia tidak setia kepadamu Mengolok-olok cintamu Dan dengan mencolok bermain cinta Dengan pria lain di hadapanmu Apakah engkau tetap rela Dan cintamu akan tetap Jadi omong kosong saja Orang mengorbankan nyawa demi cinta Alah itu Perek juga Wongyo kalau pacarnya Ganti pasangan Atau ngelirik orang lain saja Kamu marah-marah Kamu sebenarnya hanya ingin dibalas saja Cintamu Jadi itu Kalimat bunga-bunganya Orang yang mabuk cinta Nah ini dibantah Dibantah lagi Ah masa begitu guru Gimana dengan cinta Anak pada ibunya Ini kan cinta sejati Kata gurunya Ah itu pun palsu Seorang anak Merasa terkurung budi pada ibunya Orang yang terdekat Orang yang terdekat dengannya Sejak kecil Orang yang bersikap manis Orang yang selalu digantunginya Disandarinya Sehingga dia terbiasa oleh perlindungannya Dan setelah si anak besar Teringat akan kebaikan-kebaikan ini Dia merasa berhutang budi Dan ingin membalas budi Bukan cinta yang sejati Melainkan perasaan Utang budi Belaka Andai kata si anak Sejak bayi Diberikan pada seorang wanita yang lain Kalau wanita itu Melimpahkan kebaikan-kebaikan Padanya Tentu anak itu pun Akan berhutang budi pula Ini pun bersumber pada si aku Utang budi itu kan Karena dia baik padaku Aku baik pada dia Coba kalau seorang ibu Bersikap buruk pada anaknya Bersikap kejam Dan lain sebagainya Apakah si anak akan tetap mencintainya Seperti yang diucapkan mulutnya Lihat saja Semua orang yang telah dewasa Setelah menikah Bukankah perasaannya Lebih dekat pada suaminya Istrinya Atau anak-anaknya Nah Cinta anak pada orang tua Kalau disini Katanya Belum cinta yang sejati Itu lebih kebalas budi saja Wah Guru pandai sekali berdebat Gimana kalau cinta kasih Seorang ibu pada anaknya Kita sering pakai contoh ini Nah beranikah Tuhan menyangkal Dan mengatakan bahwa Cinta kasih seorang ibu Ibu pada anaknya juga palsu Jawabannya mengagetkan Iya memang palsu Selama si ibu mengharapkan Mengharapkan kesenangan dari cintanya itu Kalau seorang ibu Tidak membuktikan cintanya palsu Atau bukan Dia boleh bertanya pada dirinya sendiri Marahkah dia Marahkah dia Mungkin ada kebencian Mewujudkan kewujudkan kemungkinan dari cintanya Mereka itu bukan perasaan Atau imbalan Kalau manusia Jadi patah hati Jadi patah hati tadi Kemungkinan muncul Bahkan aku ingin membuktikan kemungkinan dari cintanya Membahagiakan yang aku cintai Bahkan jika seandainya Aku harus pergi Harus menjauh Kita harus berpisah Dengan itu dia bahagia Aku rela Ini baru tulus Tapi kalau ditinggal kok terus marah-marah Dari cinta berubah jadi benci Berarti yang tadi cintanya Masih belum tulus Ini kalau pakai teorinya Koping Ho ini ya Biar tidak hanya teorinya para filosof Para teolog Kita ambil perspektif yang agak berbeda Jadi Karena Kalau dalam psikologi itu ada istilah Paradok relationship Paradok relationship itu paradok hubungan Orang itu semakin melekat Mencintai Semakin mudah membenci Sebesar apa kebencian yang bisa lahir Itu setara dengan sebesar apa cinta yang dimiliki Orang yang bisa mengecewakan kita paling besar Adalah orang yang paling kita cintai Jadi ini namanya paradok hubungan Hubungan itu yang paling mengecewakan adalah yang paling kita melekat di situ Ya mungkin sekarang belum kelihatan Tapi begitu ada kasus sedikit meledak Kita misalnya dibohongi teman kita Itu mungkin biasa Tapi dibohongi orang yang kita cintai Rasanya sakitnya double Kenapa? Karena kemarin kita punya pamrih-pamrih pada dia Ketika pamrih ini terbalik Tidak muncul Kita kecewa, kita marah Dari cinta kemudian jadi benci Nah ini ada pelajaran-pelajaran Berarti kok pak saya balik-balik pacaran patah hati Ya mungkin perlu naik kelas Cintanya Belajar lagi mencintai secara lebih tulus Nah mungkin itu yang tadi disebut pelajaran tadi ya Ayo belajar lagi, belajar lagi Entah itu sebagai orang tua Dengan sahabat Dengan yang dikasihi Termasuk mungkin dengan Allah Itu ayo latihan mencintai secara lebih tulus Itu yang kalau dalam agama namanya ikhlas Fokusnya hanya pada yang dicintai Tidak pada aku Kalau bahasanya Kobingho tadi Tidak untuk kepentinganku dan tidak keinginanku Tapi kepentingan dan keinginan Yang dicintai saja Nah ini namanya cinta yang tulus Yang ini memang enak kalau diceramahkan begini Kalau dijalankan berat Karena menyingkirkan ego itu Tidak gampang Orang sulit menaklukkan aku itu Karena aku ini kan sudah mewarnai hidup kita Sehari-hari Ada cara lebih mudah untuk biar kita tidak ditelan oleh aku Ayo sekali-sekali latihan menjauh dari diri kita Kita pandangi diri kita secara lebih objektif Nah itu mungkin memudahkan kita mengenali ego kita Aku kita Sehingga jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan Itu terbongkar nanti kalau kita mengambil jaraknya Ternyata kebaikanku selama ini masih berpamer Masih sebenarnya untuk kepentingan ego Tidak karena kebaikan itu sendiri dan tidak ikhlas karena Allah Nah ini titik-titik dimana kita harus belajar Dan banyak mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena Seperti patah hati ini Oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan Mungkin satu dua kekurangan apa Mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan Yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa Ya silahkan disampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu'l muwafiq Wallahu'a'lam biso'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh